Jodoh Raja Wali, Jilip 23 Baiklah, Tek Hoat Dan langkah pertama setelah kita menjadi sahabat adalah agar engkau jangan menyebutku Moli, Leblis Betina, lagi Betapa tidak enaknya mendengar sebutan itu dari mulut seorang sahabat Namaku adalah Lau Hang Kui Nama yang indah sekali, bukan? Memang mendiang orang tuaku pandai memilih nama untuk anaknya Nah, mulai sekarang kah sebut saja namaku seperti aku menyebut namamu Tentu saja hal semacam itu tidak terlalu dipedulikan benar oleh Tek Hoat Baiklah, Hang Kui Dan mari kita melanjutkan perjalanan Mau siau Moli tersenyum manis, sepasang matanya bersinar penuh kegembiraan mendengar namanya disebut oleh Tek Hoat Mari, Tek Hoat, mari kita datangi kakek itu Kedua orang itu melanjutkan perjalanan, jalan berendeng dan kalau dilihat dari jauh memang mereka itu serasi sekali Yang pria tampan gagah, yang wanita cantik manis Hanya kalau dilihat dari dekat dengan penuh perhatian baru dapat diketahui bahwa yang wanita jauh lebih tua dan memang banyak berbeda usia mereka Tek Hoat berusia kurang lebih 23 tahun, sedang Lau Hang Kui, siluman kucing itu, paling sedikitnya berusia 35 tahun Mereka melakukan perjalanan menuju ke timur, menuju ke pantai Teluk Pohai Setelah berhasil memperoleh ramuan obat seperti yang dipesan oleh Sai Chu Kai Ong untuk mengobati kakaknya Kian Bu dan Xiao Hao dengan cepat meninggalkan kota kecil di perbatasan Hubei sebelah barat itu untuk kembali ke puncak nelayan di pegunungan Tai Haung San Yaitu tempat tinggal Sai Chu Kai Ong Obat yang dicarinya itu agak sukar sehingga mereka berdua telah melewati beberapa buah kota Barulah dapat membeli di toko obat dalam kota di perbatasan itu, setelah melakukan perjalanan dua hari Maka kini, khawatir kalau ditunggu-tunggu oleh Sai Chu Kai Ong, dua orang muda itu bergegas pulang Dalam perjalanan ini, Kian Bu mencoba ilmu kepandaian berlari cepat dari pengemis muda yang sekarang telah berpakaian biasa itu Dan dengan kagum dia mendapatkan kenyataan bahwa Xiao Hang benar-benar merupakan seorang pemuda remaja yang memiliki dasar ilmu kepandaian tinggi yang hanya perlu dimatangkan saja Ketika mereka melewati jalan sunyi dan berbatu-batu di luar sebuah dusun, di tim patrik matahari lewat tengah hari yang masih bersinar sepenuh kekuatannya Tiba-tiba pada suatu tikungan jalan Xiao Hang berseru, eh haha, ada orang berkelahi Kian Bu juga sudah melihatnya Agak jauh di depan, dia melihat dua orang sedang berkelahi dan dari jauh sudah dapat dilihat bahwa dua orang yang sedang berkelahi itu keduanya menggunakan ilmu silap yang cukup hebat Dan di tepi jalan nampak rebah seorang laki-laki yang bergerak-gerak lemah Xiao Hang, jangan engka sembarangan mencampuri urusan mereka sebelum kita mengetahui duduk persoalan Bisik Kian Bu dan Xiao Hang mengangguk Setelah mereka tiba di tempat itu, Xiao Hang melihat bahwa yang rebah itu adalah seorang laki-laki tua yang gagah kelihatannya, dan agaknya dia itu telah terluka Dia menggigit bibir dan menahan rasa nyeri, akan tetapi tidak pernah terdengar keluhan dari mulutnya Ketika dia melihat mereka yang berkelahi, Xiao Hang terkejut karena dia mengenal bekas teman seperjalanannya, yaitu Kang SWI, si pemuda Rayon yang menjadi pengawal dari Gubernur Honan Ada pun yang menjadi lawan Kang SWI adalah seorang gadis cantik berbaju hijau yang hidungnya mancung Xiao Hang tertarik sekali Dia maklum betapa lihainya Kang SWI karena dia pernah bertanding dengan pemuda kaya raya itu di atas panggung Lui Tai ketika diadakan sayang bara pemilihan pengawal oleh Gubernur Honan dan dia harus mengakui keunggulan Kang SWI Akan tetapi kini Kang SWI seperti terdesak oleh wanita baju hijau yang amat lihai itu Tian Bu juga memandang dengan tertarik dan kagum Dia mengenal gadis baju hijau yang hidungnya mancung itu Pernah dia bertemu dengan wanita ini di dalam restoran Bahkan wanita ini pernah menjamu para tamu dan membayar harga makanan dan minuman mereka, termasuk dia Dan kemudian muncul seorang pemuda yang kulitnya putih, matanya agak piru dan rambutnya coklat yang diakui sebagai suheng oleh wanita hijau itu Dan mereka berdua kemudian terluka dan pingsan oleh jarum-jarum beracun dari Hun Chue yang dilepas oleh Boan Wang Wei Benar, dia mengenal wanita itu dan kini diam-diam dia memperhatikan betapa Kang SWI repot juga menghadapi wanita baju hijau yang gerakannya amat cepat dan aneh itu Mengandung gerakan liar yang tidak diakkenal Entah dari cabang persilatan apakah ilmu silat yang dimainkan oleh wanita baju hijau ini Melihat Kang SWI terdesak dan gerakan pemuda tampan itu agak kaku, kian bu hanya menarik napas panjang Dia tahu bahwa pemuda tampan itu masih menderita luka akibat bentrok dengan dia ketika mereka memperebutkan pangeran Yung Hwa di Gubernuran Honan Beberapa kali Kang SWI terdesak dan terhoyung menyeringai tanda bahwa dia merasa nyeri di dalam tubuhnya Akan tetapi baik dia sendiri maupun Xiao Hong, kini telah menganggap Kang SWI sebagai musuh karena pemuda itu telah menjadi kaki tangan Gubernur Honan yang dianggap memberontak Maka mereka berdua hanya menonton saja ketika melihat Kang SWI terdesak Sementara itu, pada saat Kang SWI melirik dan mengenal Tian Bu dan Xiao Hong, mukanya menjadi merah karena marahnya Kedua orang itu tadinya adalah sahabat-sahabat baiknya yang tidak saja pernah melakukan perjalanan dengan dia Malah di dalam perjalanan mengobrol dan bergurau sebagai sahabat Bukan itu saja, malah dia sudah membelikan kuda tunggangan untuk mereka Akan tetapi kini mereka hanya menonton, padahal dia terdesak oleh lawan yang lihai ini Hatinya terasa mendongkol bukan main dan kemarahannya memuncak Maka dia kemudian mengeluarkan suara melengking nyaring Tubuhnya meloncat dan menerjang ke arah lawan dengan pukulan tangan kanan yang dimiringkan Tian Bu terkejut melihat serangan dasyat ini Ia mengenal pukulan sakti, maka karena dia mengkhawatirkan keselamatan gadis baju hijau itu, dia berseru, awas Namun terlambat sudah Pukulan itu datang dengan dasyatnya dan tidak mungkin dapat dihilangkan lagi, kecuali ditangkis Dan wanita baju hijau itu pun agaknya tidak takut menghadapi pukulan itu Dia mengangkat lengannya menangkis sambil mengerahkan seluruh tenaganya, apalagi karena mendengar seruan Tian Bu Des! Hebat sekali pertemuan antara dua lengan yang mengandung tenaga sinkang dasyat itu Akibatnya hebat, tubuh Kang SWI terpelanting dan dia terbanting jatuh berderbuk Sedangkan kedua kaki gadis baju hijau itu ambles ke dalam tanah sampai setengah lutut dalamnya Sambil menyeringai, gadis berbaju hijau itu menarik kedua kakinya dari dalam tanah Dan menggoyangkan lengan kanannya yang beradu dengan lengan lawan tadi karena terasa milu dan panas Hebat! Kagetnya bukan main melihat betapa lengan bajunya sebatas siku terlepas Dan ternyata lengan baju itu robek dan putus seperti digunting dan copot dari lengannya Dia cepat memeriksa lengannya dan di bagian lengan yang tadi bertemu dengan lengan lawan nampak terluka melintang dan mengucurkan darah Kulitnya robek seperti terkena bacokan pedang atau golok Bukan main kaget dan herannya Dia tahu jelas bahwa lawannya itu tadi ketika memukul tidak mempergunakan senjata apapun Akan tetapi lengannya yang dipakai menangkis terluka, bahkan lengan bajunya terobek Memang jarang sekali orang menyaksikan ilmu seperti yang dipergunakan oleh Kang SWI tadi Dia sendiri pun jarang mempergunakannya, bahkan ketika dia bertanding di atas panggung Lui Tai, dia tidak mau mempergunakannya Itulah ilmu pukulan sakti Kiam Tu Sintiang, tangan sakti pedang dan golok Biarpun dia belum melatihnya secara sempurna dan belum menguasai sepenuhnya, namun sudah demikian lihai dan berbahaya Wanita baju hijau itu menjadi marah sekali Lawannya telah menurunkan tangan kejam, maka dia cepat menghadapi Kang SWI yang sudah bangkit berdiri lagi Dengan sepasang meds mengeluarkan sinar berapi, wanita berbaju hijau itu kini menggosok-gosokkan kedua telapak tangannya Kemudian kedua tangan digerak-gerakan dengan lingkaran-lingkaran di depan dadanya Kang SWI yang melihat betapa pukulannya tadi telah berhasil melukai lengan lawan Biarpun tangkisan itu membuat dia terbanting keras, kini memandang rendah kepada lawannya Sambil mengeluarkan lengking panjang lagi, dia hendak mengulangi pukulan sakti Kiam Tusin Chiang dan menerjang dengan dasyatnya Gadis berbaju hijau itu menyambutnya dengan dorongan kedua tangan yang terbuka jari-jarinya Kian Bu terkejut bukan main Dia mengenal pukulan hebat dari gadis berbaju hijau itu Karena dia pernah melihat suheng dari si nona baju hijau itu Dahulu di restoran juga memergunakan pukulan dasyat ini terhadap para lawannya Maklumlah dia bahwa Kang SWI yang tidak menduga apa-apa itu terancam bahaya maut Dia tidak begitu suka kepada pemuda tampan yang banyak lagak ini Biarpun pemuda itu telah bersikap baik sekali kepadanya Akan tetapi tentu saja dia pun tidak ingin melihat Kang SWI terkena hantaman yang demikian ampuh dan kejamnya Maka dari tempat dia berdiri, dia lalu mendorong dengan pukulan jarak jauh untuk membuyarkan tenaga serangan gadis baju hijau terhadap Kang SWI Hebat bukan main pukulan jarak jauh yang dilakukan oleh Kian Bu Kedua orang yang sedang saling adu tenaga ini merasa seperti tertahan oleh kekuatan dasyat yang tak tampak Yang membuat tenaga mereka seperti tersedot lenyap Oleh karena itu, ketika kedua tangan mereka bertemu, kekuatan mereka tidak sepenuhnya lagi Plak! Biarpun tenaga gadis berbaju hijau dan Kang SWI hanya tinggal beberapa bagian saja karena telah dibuyarkan oleh tenaga sinkang yang didorongkan oleh Kian Bu Namun akibatnya masih sangat parah bagi Kang SWI yang sudah terluka Dia terjengkang dan terbanting, bergulingan dan kemudian rebah pingsan Mukanya kelihatan biru seperti orang kedinginan Melihat Kang SWI roboh seperti orang mati, Siau Hang tiba-tiba menjadi marah Dia teringat akan kebaikan pemuda tampan itu dan kini melihat pemuda itu dipukul mati Dia berteriak marah dan membentak Berani kau membunuh orang? Akan tetapi sebelum serangannya disambut oleh gadis berbaju hijau yang kelihatan sedang mengumpulkan kekuatan karena benturan tenaga dengan Kang SWI tadi membuat dia terengah sedikit Dari samping muncul seorang laki-laki bermata kebiruan dan berkulit agak putih Gerakannya tangkas ketika dia menangkis pukulan Siau Hang yang ditujukan kepada gadis berbaju hijau tadi Mereka segera berkelahi dan dari tangkisan-tangkisannya Tahulah Siau Hang bahwa laki-laki yang seperti orang asing ini memiliki tenaga yang sangat kuat Maka dia berlaku hati-hati dan memusatkan perhatian kepada gerakan-gerakannya Tahan! Siau Hang, mundurlah dan jangan berkelahi Tian Bu berseru Mendengar ini, Siau Hang lalu meloncat mundur dan cepat dia menghampiri Kang SWI yang masih menggelepak dengan muka biru Melihat Tian Bu, gadis baju hijau dan laki-laki asing itu segera mengenalnya dan cepat mereka berdua menjura Kiranya Tai Hiap yang berada di sini, gadis baju hijau itu berkata dan sikapnya agak canggung dan gugup Mengapa Jiwi berkelahi dengan diakian Bu bertanya sambil memandang tajam Tanpa menoleh kepada Siau Hang yang sudah memondong tubuh Kang SWI Siau Hang merasa kasihan sekali melihat Kang SWI rebah seperti mati Mukanya menjadi biru pucat, akan tetapi ketika dia mendapat kenyataan bahwa Kang SWI masih bernafas Sungguh pun nafas yang senin kemis Dia kemudian memondongnya dan membawanya ke tempat edu di bawah sebatang pohon besar Agak jauh dari tempat perkelahian itu Dia tidak lagi mendengarkan apa yang sedang diperbincangkan oleh Tian Bu dan dua orang itu Melihat napas yang empas-empis dan muka yang pucat kebiruan Tahulah Siau Hang bahwa bekas temannya ini menderita luka dalam yang cukup berbahaya Dan tentu akan dapat menyebabkan kematian kalau tidak cepat diobati Sebagai murid terkasih dari Sai Chu Kai Ong si ahli obat Tentu saja Siau Hang juga mempelajari ilmu pengobatan dan terutama sekali ilmu mengobati luka-luka bekas pukulan Baik luka luar maupun luka dalam Tahulah dia bahwa tanpa bantuan dari luar Kang SWI terancam bahaya maut karena dalam keadaan setengah pingsan itu Tentu saja Kang SWI tidak dapat menyalurkan sin kang untuk mengobati lukanya Tanpa ragu-ragu lagi dan tanpa mempedulikan Tian Bu yang kelihatan masih bercakap-cakap dengan dua orang itu Siau Hang lalu membuka kancin baju Kang SWI Dia melihat betapa di balik baju itu terdapat pula baju dalam Hem, pikirnya Dasar pemuda rayon dan banyak lagak Pakaian saja sampai berangkap-rangkap dan pakaian dalamnya menutupi tubuh dari leher ke bawah Karena melihat bahwa baju dalam itu tidak dapat dibuka semua Hanya terdapat kancing kecil di bagian pembukaan yang menyerong ke pundak Dia membuka dua buah kancing itu Lalu tangan kanannya menyusup ke dalam untuk meraba dada mendekati ulu hati Kang SWI Agar dia dapat menyalurkan sin kang melalui telapak tangannya Dan membantu pemuda tampan itu mengobati luka di dalam dadanya Yang agaknya tergoncang oleh pertemuan tenaga dasyat tadi Ah! Dia menahan seruannya dan seperti orang menyentuh api Tangannya yang menyusup di balik pakaian dalam Kang SWI itu ditariknya keluar Lalu dia memandang wajah yang pingsan kebiruan itu dengan bengong terlongong Wajah yang amat tampan, terlalu tampan malah Dia bengong seperti tak percaya akan apa yang dialaminya Setelah meragu sejenak dia kembali memasukkan tangannya untuk meyakinkan dirinya bahwa apa yang dialaminya bukan dalam mimpi Wah! Kembali tangannya dicabut keluar dan seluruh mukanya dari bawah rambut kepala sampai leher menjadi merah sekali Tidak salah lagi Tangannya yang menyusup tadi memang meraba sesuatu yang aneh Dia menoleh dan melihat betapa Tian Bu masih bicara dengan tegang bersama empat orang Entah dari mana datangnya dan kapan Di situ kini telah terdapat dua orang laki-laki muda lain lagi dan mereka semua kelihatan bercakap-cakap dengan sikap tegang Heem, aneh, dia bebisik dan kembali dia menatap wajah Kang SWI yang tampan Kalau tidak cepat ku tolong, dia bisa tewas Akan tetapi dia, tidak boleh aku menjamahnya Ah, tapi dia bisa mati, dia Terjadi perang hebat di dalam hati pemuda remaja ini Akan tetapi, melihat wajah yang pucat kebiruan itu, napas yang tersendat-sendat, siau hang makin khawatir dan semua perasaan lain disapu bersih oleh rasa khawatir ini Maka dia memutuskan untuk cepat menolong Kang SWI dan membuktikan dugaannya Dia mulai membukai semua kancing, kemudian menarik baju dalam itu ke bawah sehingga terobek sedikit dan dia memejamkan matu dan membuang muka ketika melihat dua buah bukit tersembul keluar dan nampaklah dada putih yang dihias dua bukit dada itu Kedua tangannya menggigil, akan tetapi cepat siau hang menutupkan kembali baju dalam itu, menutupi dada dan juga menutupi tangan kanannya yang menempel di dada itu, tepat di tengah-tengah di antara dua buah bukit dada yang ranum Dengan jantung berdebar siau hang mengerahkan singkangnya namun tetap saja seluruh tubuhnya panas dingin dan agak menggigil biarpun dia sudah menenteramkan hatinya Ah, oh, tolol kau! Dia memaki diri sendiri dalam hatinya Biar dia perempuan, laki-laki atau banci, peduli apa kau? Yang terpenting adalah mengobatinya agar dia terbebas dari cengkeraman maut, jangan memikirkan dada yang indah itu Akan tetapi, suara hatinya berhenti pada kalimat dada yang indah itu dan terus saja dada yang putih dengan sepasang bukit yang bentuknya indah itu terbayang di depan matanya, walaupun dia telah memejamkan kedua matanya Mulailah siau hang mengobati kang swi sambil memejamkan matanya dan memerangi sendiri ketegangan hatinya yang timbul ketika dia memperoleh kenyataan bahwa kang swi adalah seorang darah muda Sementara itu, Kian Bu sedang sibuk melerai orang-orang yang sedang ngotot dan hendak saling serang Siapakah dua orang pemuda yang baru datang itu? Mereka ini bukan lain adalah Kau Kok Tiong dan Kau Kok Hon, dua orang putra dari Jenderal Kau Liang Sedangkan laki-laki gagah yang rebah terluka tadi adalah Jenderal Kau Liang sendiri Seperti telah diceritakan di bagian depan dari cerita ini, Jenderal Kau Liang bersama dua orang putranya ini telah kehilangan seluruh keluarga mereka ketika keluarga mereka itu bersama harta benda mereka diculik dan dicuri orang tanpa mereka ketahui dengan pasti siapa yang melakukannya Hanya akhirnya mereka yakin bahwa yang memusuhi mereka tentulah keluarga Pulau Es, yaitu putra-putra dari Sumah Hon yang mereka duga tentulah diperalat oleh Kaisar untuk menyingkirkan atau membasmi mereka mengingat bahwa ayah mereka itu adalah menantu Kaisar Karena mereka merasa tidak kuat menghadapi keluarga Sumah yang amat sakti itu, maka mereka lalu mengambil keputusan untuk mencari putra sulung Jenderal itu yaitu Sin Leong Kau Kocu, dinaga sakti dari Gulun Pasir Hanya putra sulungnya itulah yang akan mampu menghadapi musuh-musuh tangguh itu, pikir Jenderal Kau Akan tetapi, di tengah perjalanan ayah dan anak ini bertemu dengan rombongan gadis baju hijau dan suhengnya yang bule dan bermata kebiruan itu bersama lima orang anak buah mereka Dan tanpa bicara apa-apa lagi, gadis berbaju hijau dan suhengnya itu, dibantu oleh orang-orang mereka, langsung saja menyerang Jenderal Kau Liang dan dua orang putranya Pertempuran hebat dan mati-matian terjadi dan selain kalah banyak, juga Jenderal dan dua orang putranya itu kalah lihai Akhirnya Jenderal atau lebih tepat lagi bekas Jenderal Kau Liang tertawan, akan tetapi sebelum roboh dan tertangkap dia meneriaki dua orang putranya untuk cepat melarikan diri dan minta bantuan kakak mereka Kok Tiong dan Kok Hon terpaksa lari karena maklum bahwa ayahnya benar Kalau mereka terus melawan, akhirnya mereka akan roboh juga sehingga selain tidak ada yang akan dapat melapor kepada kakak mereka, juga tidak ada harapan lagi menolong keluarga mereka Namun, ketika mereka melihat ayah mereka dibawa pergi, mereka tidak tega meninggalkan dan diam-diam mereka membayangi rombongan gadis baju hijau yang menawan ayah mereka itu Akhirnya, pada hari itu, rombongan yang menawan Kau Liang bertemu dengan Kang SWI Melihat orang tua gagah itu ditawan serombongan orang, Kang SWI menegur dan terjadi bentrok antara dia dan gadis baju hijau Si gadis baju hijau yang merasa memiliki kepandayan tinggi, melarang Su Hengnya dan kelima orang anak buahnya untuk turun membantunya dan dia melawan sendiri pemuda tampan itu Sehingga mereka berkelahi dengan seru sampai muncul siluman kecil atau sumatian bu yang cepat melerai mereka Ketika melihat munculnya pendekar yang ilmunya amat tinggi itu, baik si gadis baju hijau maupun Kang SWI yang sudah mengenalnya menjadi kaget dan jeli untuk melanjutkan pertandingan itu Kau Liang yang terluka itu kini dapat bercerita kepada Tian Bu setelah pemuda ini bertanya dengan suara tenang Kalian berdua telah mengenal aku dan tahu bahwa siluman kecil selalu mencegah terjadinya permusuhan di antara orang-orang sendiri Kalau kalian berdua mempunyai urusan dan di antara kalian terdapat penasaran, mari kita perbincangkan dengan seadilnya Kau Liang yang sudah kembali bangkit berdiri itu melihat betapa gadis baju hijau dan penolongnya si pemuda tampan itu Untuk lihat Tanjeri terhadap pemuda berambut putih yang baru tiba, apalagi mendengar disebutnya nama siluman kecil Dia terkejut dan cepat-cepat dia lalu menceritakan pengalamannya itu Betapa dia dan putra-puterannya sama sekali tidak mengenal gadis baju hijau yang menangkap mereka Dan betapa pemuda tampan itu datang untuk menolongnya Kau Liang dan kedua orang putranya juga mengaturkan terima kasih kepada Kang SWI yang telah mencoba untuk menolong orang tua itu Kemudian bekas jenderal itu menudingkan telunjuknya kepada muka gadis baju hijau sambil berkata Dia ini tentulah seorang di antara kaum sesat karena hanya orang-orang dari golongan hitam sajalah yang akan memusuhi keluarga kami Tentu saja Tian Bu mengenal jenderal Kau Liang dan dua orang putranya yang agaknya tidak mengenalinya karena rambutnya putih semua itu menutupi sebagian dari mukanya Akan tetapi, bukanlah menjadi watak Tian Bu untuk membantu orang yang telah dikenalnya begitu saja tanpa menyelidiki lebih dulu urusannya Maka dia lalu menghadapi wanita baju hijau itu dan bertanya, Nona, benarkah cerita mereka bahwa Nona menyerang dan menawan paman ini tanpa sebab Wanita baju hijau itu tersenyum dingin Nama siluman kecil telah menggemparkan kolong langit dan kami berdua saudara seperguruan sudah lama merasa kagum, apalagi semenjak peristiwa di restoran itu Karena Tai Hiap yang datang meleraikan, maka memandang muka Tai Hiap, kami menyebarkan diri Tetapi hendaknya Tai Hiap ketahui bahwa dia itu, sampai di sini gadis baju hijau itu menudingkan telunjuknya ke arah muka Kau Liang dan memandang dengan penuh kebencian Dia itu adalah bekas General Kau Liang Dialah orang yang telah membasmi seluruh keluarga ku Seluruh keluarga, tua muda laki perempuan, semua dihukum mati karena dia Dan hanya secara kebetulan saja ketika itu aku masih berada di tempat subos sehingga tidak sekalian dibunuh Kau Liang, urusan 5-6 tahun yang lalu di utara, ketika engkau membasmi keluarga Kim, aku tidak akan dapat melupakannya begitu saja General Kau Liang tergelalak Keluarga Kim dia mengingat-ingat Maksudmu keluarga pemberontak dan pengkhianat Kim Bo Huxin? Tutup mulutmu gadis baju hijau itu membentak marah Engkau sudah membasmi keluarga ku dan kau masih berani memaki ayahku kini kedua mati gadis itu menjadi basah Ah, kiranya Nona adalah puteri dari Kim Bo Huxin Kau Liang menarik napas panjang dan mengangguk-angguk, lalu merabar-rabar jenggotnya Pantas! Pantaslah engkau marah-marah dan membenci kami sekeluarga Akan tetapi agaknya karena engkau tidak tahu akan duduknya persoalan yang sebenarnya, Nona Kulihat engkau seorang yang berkepandayan tinggi, tentu berwatak gagah dan pastilah juga dapat mempertimbangkan keadaan Baik kau dengar penuturanku mengapa keluarga ayahmu sampai terhukum semua Semua itu adalah gara-gara perbuatan mendiang ayahmu Bekas General Kau Liang lalu bercerita tentang peristiwa yang terjadi 5-6 tahun yang lalu Ketika itu, Kau Liang masih menjadi seorang panglima besar, seorang General Gagah Perkasa yang amat ditakuti oleh para pemberontak dan musuh-musuh negara yang berada di luar tapal batas General Kau Liang bermarkas besar di utara karena pada waktu itu, musuh yang paling ditakuti adalah suku-suku liar dari utara, di luar tembok besar Yang menjadi pembantunya, bahkan menjadi wakil panglima di utara itu adalah Kim Bong Sin, seorang panglima yang lebih muda dan yang pandai pula, dipercaya sebagai wakil oleh General Kau Tetapi, seperti banyak di antara para pembesar, panglima Kim Bong Sin dapat dibujuk oleh dua orang pangeran yang merencanakan pemberontakan, yaitu pangeran Leong Minong dan pangeran Leong Kha Iong Panglima Kim Bong Sin dijanjikan kedudukan tertinggi oleh dua orang pangeran yang memberontak itu sehingga dia tertarik dan memberontaklah panglima ini, berusaha menguasai bala tentara yang berada di bawah kekuasannya di utara Usahanya itu ternyata gagal sama sekali, dan tentu saja sebagai seorang pemberontak, dia dan sekeluarganya dijatuhi hukuman mati Nah, demikianlah, General Kau Liang mengakhiri penuturannya secara singkat itu Keluargamu terbasmi karena gara-gara pengkhianatan ayahmu terhadap kerajaan, Nona Tak ada permusuhan pribadi antara kami dan ayahmu Ayahmu terkena bujukan pangeran Leong Kha Iong dan pangeran Leong Bin Ong Dua orang pangeran hianat itulah yang menjadi biangkeladi pemberontakan dan penyelelengan ayahmu Orang Shikau Kalau saja engkau tidak berhenti memaki ayahku, terpaksa aku akan menghancurkan mulutmu Tiba-tiba pemuda berkulit putih dan bermata kebiruan itu melangkah maju dan mengepal tinju mengancam Kau Liang Dua orang putra bekas general itu cepat maju untuk melawan Kian Bu melerai dan menyuruh kedua pihak mundur Kau Liang kini memandang pemuda asing itu dengan alis berkerut Orang asing, apakah maksudmu tanyanya? Hem, kau Liang, engkau tadi memaki ayahku Pangeran Leong Bin Ong adalah ayah kandungku Ibuku adalah seorang putri Mongol yang berdarah orang kulit putih Dengarlah, orang Shikau Kami, aku dan sumoiku ini menyadari akan kesalahan orang-orang tua kami yang melakukan pemberontakan terhadap kerajaan Maka kami tidak akan mengulang kesalahan mereka Tetapi, sebagai anak-anak yang berbakti, kami tetap harus membalaskan kematian keluarga kami itu kepada yang bersangkutan Karena hancurnya keluarga Kim Sumoy ini adalah karena engkau Maka Sumoy hendak membalaskan dendam keluarganya kepadamu Mendengar bahwa pemuda asing ini adalah putra mendi yang pemberontak Leong Bin Ong Semua orang tercengang Ah, sungguh aneh dan luar biasa Mengapa anak-anak mereka juga dapat menjadi saudara-saudara seperguruan kau liang berseru heran Kau liang, dalih apapun yang kau kemukakan Tetap saja kuanggap bahwa engkau menjadi biang kela di terbasminya keluarga ku Oleh karena itu aku harus membalas kepadamu gadis berbaju hijau itu berseru Aku Kim Chulian bersumpah takkan mau sudah sebelum musuh besar keluarga ku dapat terbasmi pula Sepasang matanya memandang penuh kebencian kepada kau liang dan dua orang putranya itu yang sudah siap lagi untuk menghadapi terjangan wanita yang menjadi berbahaya Dan mengingat bahwa engkau dahulu pun merupakan musuh dari mendi yang ayah ku Maka aku akan selalu membantu sumui menghadapi engkau dan keluargamu Orang si kau si pemuda asing berseru Aku liang tek hawe juga sudah bersumpah akan membasmi musuh-musuh orang tuaku Melihat kedua pihak sudah mau bergerak saling serang lagi Kian Bu cepat melangkah maju dan membentak Cukup Selagi aku berada di sini Aku tidak akan membiarkan pertempuran lagi Aku tidak membantu siapapun juga Tetapi aku akan menghadapi siapa saja yang hendak memamerkan kepandaian bentaknya keras dan sikapnya menyeramkan Sehingga Kim Chulian dan liang tek hawe yang berkepandaian tinggi itu menjadi gentar Mereka bukan penakut Akan tetapi mereka merasa segan untuk melanggar larangan siluman kecil yang selain hebat kepandaiannya Juga pernah menolong mereka Juga, nama siluman kecil sudah cukup membuat mereka tunduk dan mengalah Kim Chulian menjurah kepada Kian Bu Baiklah, Tai Hiap Memandang muka Tai Haib dan nama siluman kecil Biarlah kami mengalah dan tidak akan menggunakan kekerasan di depan Tai Hiap Lalu dia menoleh kepada bekas jenderal itu Akan tetapi, orang-orang si kau, ingatlah bahwa selama aku Kim Chulian masih hidup Jiwa kalian selalu akan dibayangi oleh pembalasanku Leong Su Heng, mari kita pergi Dua orang itu lalu melangkah pergi diikuti oleh lima orang anak buahnya Berjalan cepat tanpa menoleh lagi Jenderal Kau Li yang mengelus jenggotnya dan berkata seperti kepada diri sendiri Namun cukup jelas terdengar oleh orang lain yang berada di situ Ayuh, kekerasan, kekerasan, dalam bentuk apapun juga Tentu mendatangkan kekerasan yang lainnya lagi Sebab akibat, balas-membalas tiada berkeputusan seperti lingkaran setan Betapa menyedihkan Aduh, Kian Bu beserta tiga orang ayah dan anak itu terkejut dan cepat menengok ke arah datangnya suara itu Kian Bu melihat Siao Hang terlempar dan roboh terbanting, pingsan Sedangkan Kang SWI lari pergi dari bawah pohon sambil menangis terisak-isak Sebentar saja lenyap di antara pohon-pohon Kian Bu terkejut dan heran Bukankah tadi Siao Hang memondong tubuh Kang SWI yang terluka parah itu ke bawah pohon dan mengobatinya Apa yang terjadi? Mengapa kini Siao Hang terpukul sampai pingsan dan mengapa pula pemuda tampan yang kaya raya itu melarikan diri sambil menangis terisak-isak seperti itu? Kian Bu cepat meloncat dan berlutut memeriksa Siao Hang Tidak terluka parah dan hanya dengan beberapa kali pijatan di kedua pundaknya dan tengkuknya, pemuda remaja itu telah siuman kembali Begitu siuman, Siao Hang bangkit duduk, matanya memandang ke kanan-kiri mencari-cari Kau mencari siapa? Kian Bu bertanya Dia, mana dia? Siao Hang bertanya Kang SWI Dia telah lari dan anehnya, dia berlari sambil menangis seperti anak kecil Siao Hang, apakah yang telah terjadi? Kian Bu bertanya Tiba-tiba wajah pemuda itu menjadi merah sekali dan dia menundukkan mukanya Terbayanglah semua yang telah terjadi tadi Biarpun dia merasa malu dan sungkan, akan tetapi demi untuk menyelamatkan Kang SWI yang ternyata adalah seorang darah remaja itu Terpaksa dia menempelkan telapak tangannya di dada itu, dada yang putih dan tangannya diapit sepasang bukit indah Menyalurkan singkangnya dan perlahan-lahan memulihkan keadaan rongga dada yang terluka akibat guncangan pukulan tadi Selagi dia melakukan pengobatan, tiba-tiba saja Kang SWI membuka matanya Darah itu menahan jeritnya lalu menghantam ke arah muka Siao Hang Pemuda ini terkejut, miringkan kepalanya sehingga hantaman itu meleset dan mengenai leharnya Dia terlempar dan pingsan Apa yang telah terjadi? Siao Hang tanya pula Tian Bu mendesak ketika dilihatnya pemuda itu menunduk saja tanpa menjawab Siao Hang menggelengkan kepala tidak apa-apa, tidak apa, dia memang orang aneh, jawabnya Tentu saja Siao Hang merasa sungkan sekali untuk menceritakan apa yang telah terjadi Pula terdapat perasaan aneh di dalam hatinya terhadap Kang SWI Kalau Kang SWI ternyata seorang darah yang menyamar tentu berarti dia tidak ingin diketahui orang bahwa dia seorang gadis Nah, biarlah tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia Sementara itu, bekas Jenderal Kau Liang dan dua orang putranya yang tidak mau mencampuri urusan mereka Kini menghampiri Tian Bu dan orang tua gagah itu menjura sambil berkata Kami telah menerima bantuan si Chu yang amat berharga Kalau tidak ada si Chu, kiranya kami sudah terbunuh oleh wanita putri pemberontak itu Dan saya merasa seperti pernah mengenal wajah si Chu Kami juga sudah mendengar akan nama besar siluman kecil Akan tetapi, bolahkah kami mengetahui nama si Chu? Pada saat itu, Tian Bu masih memandang kepada Siao Hang dengan pandang maca penuh selidik Dia mengerti bahwa tentu telah terjadi sesuatu yang aneh antara Kang SWI dan Siao Hang Dan dia ingin tahu apa adanya peristiwa itu Melihat pandang matu Tian Bu kepadanya, Siao Hang juga maklum bahwa dia tidak mungkin dapat menyembunyikan rahasia kalau didesak oleh siluman kecil Mendengar pertanyaan bekas Jenderal itu, untuk mengalihkan perhatian dan mengubah percakapan, dia cepat menjawab Nama Tai Hiap ini adalah Suma Siao Hang Tian Bu berseru sehingga Siao Hang menjadi kaget dan tidak jadi melanjutkan kata-katanya Akan tetapi, sebutan si Suma itu sudahlah cukup bagi Kau Liang dan dua orang putranya Bekas Jenderal itu melangkah maju, menatap wajah Tian Bu dengan sinar matu, tajam dan dibaliknya terkandung kemarahan yang mengherankan hati Tian Bu Jadi engkau adalah putra keluarga pulau S bentak bekas Jenderal itu Dengan pandang matu masih terheran-heran, Tian Bu menganggu karena tidak perlu lagi untuk menyembunyikan diri setelah sinya diketahui orang Keparat tiba-tiba saja Jenderal itu bersama dua orang putranya telah maju dan langsung menyerang kalang kabut Eh, loh, bagaimana pula ini Siao Hang kebingungan dan berteriak-teriak Tetapi tiga orang itu tetap saja menyerang terus sungguhpun orang yang diserangnya itu terus mengelap dengan mudah Melihat ini Siao Hang hendak menyerbu dan membantu Tian Bu, akan tetapi Tian Bu melarangnya Mundurlah kau, Siao Hang, Paman dan saudara-saudara kau, hentikan serangan kalian Ketahuilah bahwa aku bukanlah orang yang menculik keluarga kau maupun mencuri harta benda keluarga kalian Mendengar ini, Jenderal kau dan dua orang putranya menghentikan serangan, namun mereka masih memandang dengan penuh kecurigaan dan kemarahan Apa pula maksudmu? Dan bagaimana kau bilang bahwa kau bukan orang yang melakukannya kalau kau mengetahui semua itu? Tian Bu menghela nafas Aku mendengar dari kakakku, Sumatian Liang juga telah menceritakan betapa dia kalian serang kalang kabut seperti tadi Jelas bahwa kami berdua kakak beradik di fitnah orang sehingga engkau menyangka kami yang melakukan semua itu, Paman kau Liang Sungguh aneh, Paman kau tentu sudah mengenal dengan baik keadaan kami sekeluarga Apakah Paman dapat percaya begitu mudahnya mendengar bahwa kami kakak beradik dari Pulau Es kini menjadi perampok dan penculik? Begitu rendahkah Paman memandang kami berdua? Wajah bekas Jenderal itu menjadi merah Dia menarik nafas panjang dan menjawab, kalau keadaan tidak seperti ini, tentu sampai mati pun kami tidak akan percaya Akan tetapi, banyak bukti menunjukkan bahwa yang melakukan semua kekerjaan terhadap keluarga kami adalah orang-orang sesuma Dan mengingat bahwa kami tidak terpakai lagi oleh kerajaan, mengingat bahwa ayah kalian adalah mantu kaisar Maka besar kemungkinannya keluarga kalian yang dipergunakan oleh seri baginda atau mereka yang berkuasa untuk membasmi kami Bukan sebagai penculik atau perampok, melainkan sebagai pengemban perintah atasan Lalu diceritakanlah semua pengalaman yang menimpa dia sekeluarganya itu kepada Tian Bu Dari awal sampai saat itu mereka belum juga dapat menemukan keluarga mereka Demikianlah, si Chu Semua bukti menunjukkan bahwa keluarga suma yang melakukan ini, dan sekarang si Chu bersikap seperti ini Sungguh membuat kami meragu dan amat bingung Katakanlah, demi keadilan, demi kegagahan dan demi nama baik pendekar super sakti majikan Pulau S Katakanlah suma si Chu, demi persahabatan di antara keluarga kita Apakah kalian berdua yang melakukan penculikan keluarga kami ataukah bukan? Melihat wajah yang pucat dan muram penuh kekhawatiran dan kedukaan itu, melihat pandang matu yang penuh harapan itu Tian Bu merasa terharu dan dengan tegas menjawab, bukan kami, demi kehormatan keluarga kami Oh dan bekas jenderal itu menjatuhkan diri berlutut dan menutupi mukanya dengan kedua tangannya Dua orang puteranya cepat berlutut dan memegang lengan ayah mereka Ayah Kok Han mengeluh Ayah, kuatkanlah perasaan ayah Kata Kok Tiong, dia sendiri menjadi pucat mukanya dan menahan air matanya Hati siapa tidak akan menjadi gelisah memikirkan lenyapnya istrinya di antara keluarga itu, juga dua orang anaknya Kaul yang menurunkan dua tangannya Pipinya basah akan tetapi dari kedua matanya tidak lagi ada air mati mengalir Hatiku lega mendengar bahwa bukan keluarga suma yang melakukan perbuatan diadap itu, katanya setelah dia berdiri lagi Akan tetapi bersama dengan kelegaan itu hatiku menjadi makin khawatir karena kami sama sekali tidak tahu siapa gerangan pelakunya Ayah, mari kita cepat melanjutkan perjalanan mencari tuaku, kata Kok Tiong Ayahnya mengangguk-angguk Benar, akan tetapi tempat tinggal kakakmu terlalu jauh, aku khawatir kalau-kalau akan terlambat Tiba-tiba Tian Bu berkata, Paman, jangan kalian khawatir Aku dan kakakku sudah memperbincangkan urusan kalian itu dan kami berdua sudah mengambil keputusan untuk membongkar rahasia ini Bukan hanya untuk menolong keluargamu dan mencari harta bendamu, melainkan juga untuk membersihkan nama kami yang difitnah orang Kakakku menderita sakit, terluka parah dan sedang berobat, bahkan sekarang pun aku sedang membelikan obat untuknya Tunggu kalau dia sudah sembuh, kami berdua tentu akan menyelidiki hal ini dan menangkap orangnya yang telah melakukan semua perbuatan secara sembunyi itu dan menggunakan nama kami Tian Bu bicara penuh semangat Ah, kami menyesal sekali, kami pernah pula menyerang kakakmu Hal itu adalah karena kami masih mengira Sudahlah, Paman kau Kakakku juga mengerti bahwa kalian salah paham dan tidak menaruh penyesalan Betapapun juga, kami harus menengoknya Kalau begitu, marilah, Paman Berangkatlah Tian Bu, Xiao Hong, diiringkan oleh Kau Liong dan dua orang putranya itu, menuju ke puncak nelayan yang tidak berapa jauh lagi dari situ Xiao Hong merasa girang dan lega sekali karena percakapan yang serius antara Tian Bu dan keluarga kau tadi agaknya membuat semua orang, terutama Tian Bu, lupakan keadaan Kang SWI sehingga tidak lagi bertanya-tanya Mereka melakukan perjalanan cepat mendaki puncak dan matahari sudah mulai berkurang panasnya Ketika mereka baru tiba di lembah bawah puncak nelayan, tiba-tiba terdengar seruan, sute Tian Bu dan Xiao Hong cepat menengok dan cepat pula mereka berlari ke arah datangnya Suara itu, diikuti oleh Kau Liong dan dua orang putranya yang merasa terheran-heran melihat bahwa yang memanggil itu adalah seorang yang berpakaian pengemis, yang usianya sudah 65 tahun lebih Pengemis ini berdiri bersandarkan batang tohon dan terikat pada batang tohon itu dari dada sampai ke kaki, sama sekali tidak mampu bergerak Su Heng, kau kenapa Xiao Hong bertanya penuh keheranan dan cepat ia bersama Tian Bu melepaskan ikatan itu Wajah Gu Sien Kai, pengemis itu, menjadi merah sekali Selaka, katanya, gadis setan itulah yang melakukannya Xiao Hong terkejut sekali Seorang gadis? Dan dia mampu mengalahkanmu dan membelenggumu seperti ini Su Heng tentu saja Xiao Hong terkejut bukan main Su Hengnya itu, Gu Sien Kai, adalah murid pertama dari gurunya Ilmu kepandainya tinggi, akan tetapi kini dapat dibelenggu oleh seorang gadis Melihat pengemis itu ragu-ragu dan kelihatan seperti malu untuk menceritakan karena di situ terdapat banyak orang Tian Bu lalu berkata, Gu Sien Kai, harap kau tidak ragu-ragu untuk menceritakan semuanya Mereka ini bukan orang lain, melainkan paman bekas General Kau Liang yang terkenal itu dan dua orang putranya Memang nama Kau Liang amat terkenal, apalagi hampir semua orang gagah di dunia Kang Ou mengenal nama ini dengan perasaan hormat Maka begitu mendengar bahwa kakek gagah perkasa yang datang bersama sutenya dan siluman kecil itu adalah bekas panglima yang amat terkenal itu Dia cepat menjura dengan hormat Ahaha, kiranya kau Tai Chiang Kun Kau Liang tersenyum Jangan menyebutku Tai Chiang Kun karena aku sekarang bukan lagi seorang panglima, bahkan prajurit pun bukan Gu Sien Kai mengangguk Maafkan saya, kau Nghiong Lalu dia bercerita kepada Tian Bu dan Xiao Hong Tadi ada seorang gadis remaja yang liar naik ke sini Ketika bertemu denganku, dia mengatakan bahwa dia hendak bertemu dengan Tai Hiap Sumakian Li Aku merasa curiga dan lalu mengatakan bahwa tidak boleh sembarangan bertemu dengan Sumakai Hiap Akan tetapi dengan lagak sombong dia mengatakan bahwa kalau aku tidak mau menunjukkan, dia akan memukulku Tentu saja aku makin curiga dan marah Kami bertempur dan ternyata dia lihai bukan main Hem, gadis itu apakah pakaiannya serbah hitam Tiba-tiba Tian Bu bertanya Ya benar Apakah kau mengenalnya, Tai Hiap tanya Gu Sien Kai Tian Bu menahan senyumnya dan membayangkan wajah W.L.I. Siapa lagi kalau bukan gadis liar yang lihai itu yang dapat membelenggu Gu Sien Kai? Gadis itu liar, ganas, aneh dan ilmu kepandainya tinggi Sukar sekali diduga apa saja yang akan dilakukan oleh seorang darah seperti W.L.I. Mari kita cepat naik ke puncak katanya tanpa menjawab pertanyaan Gu Sien Kai tadi Semua orang mengikutinya dan mereka mendaki puncak dengan cepat Apa yang dikhawatirkan oleh Tian Bu memang benar terjadi Ketika dia dan yang lain-lain tiba di depan pintu gerbang tempat tinggal Sai Chu Kai Ong Mereka melihat keributan sedang terjadi di situ Dari jauh sudah nampak dua orang sedang bertanding dengan serunya Para pengemis yang menjadi anak buah Sai Chu Kai Ong hanya mengurung dengan senjata di tangan Tidak berani turun tangan Tian Bu maklum bahwa Sai Chu Kai Ong adalah seorang tua yang angkuh dalam hal pertandingan Sama sekali tidak mengijankan anak buahnya melakukan pengeroyokan Padahal dia terdesak hebat dalam perkelahian itu Di dekat situ nampak Kwe E.L.I. berdiri sambil meringis kesakitan Memegangi lengan kanannya yang agaknya terluka Pertempuran itu memang hebat sekali Tian Bu menjadi bengong dan kagum Lawan dari Sai Chu Kai Ong adalah seorang wanita muda yang amat luar biasa gerakannya Melihat betapa Sai Chu Kai Ong sampai memergunakan tongkatnya melawan wanita yang bertangan kosong itu Dan masih terdesak Dapat diduga betapa lihainya wanita ini Wanita cantik yang pandang matanya tajam mencorong Namun alisnya berkerut seperti orang sedang marah atau berduka Tian Bu, Xiao Hong, Cao Liang dan dua orang putranya itu segera mengenal wanita itu Cheng Cheng terdengar bekas general itu menahan seruannya ketika dia mengenal mantunya Tian Bu yang tadinya teringat bahwa wanita itulah yang disebut sumbo oleh Wee E.L.I. Mendengar disebutnya nama ini menjadi terkejut sekali dan kini dia pun Teringatlah bahwa guru Wee E.L.I. itu adalah Cheng Cheng Adapun Xiao Hong juga mengenal wanita perkasa itu ketika Cheng Cheng dan suaminya, Cao Kok Chu Berada di dalam restoran di mana Kok Chu membagi-bagikan masakan kepada para pengemis Melihat bahwa wanita itu adalah Cheng Cheng Yang baru sekarang diingatnya, Tian Bu cepat meloncat ke depan dan berseru Tahan, kita berada di antara teman sendiri Cheng Cheng menahan gerakannya dan sekarang dia berdiri tegak Sepasang matanya mencorong memandang ke arah pemuda berambut putih yang berdiri di depannya Sejenak mereka berpandangan dengan sinar tajam penuh selidik Kemudian terdengar Tian Bu berkata lirih Cheng Cheng, lupakah kau kepadaku? Aku sumakian Bu Oh sepasang metu itu terbelalak, bibir itu tersenyum dan dia cepat menjura Ah, kiranya paman, katanya agak gagat karena memang belum terbiasa olehnya menganggap pemuda dari Pulau Es ini sebagai pamannya Cheng Cheng Wanita itu terkejut dan menengok Bukan main kagetnya ketika dia melihat bahwa ayah mertuanya berada di situ pula T.W.A. Sokok Tiong dan Kok Han juga berseru Ayah Adik Tiong dan adik Han Cheng Cheng cepat menghampiri dengan wajah berseri Ayah di sini dia cepat memberi hormat Cheng Cheng, kebetulan sekali kita bisa bertemu di sini Mana suamimu? Kami sedang hendak mencari kalian di utara Kami sudah lama meninggalkan utara, ayah Puteramu tidak jauh dari sini dan kami, ah, panjang ceritanya, ayah Akan tetapi mengapa ayah dan kedua adik berada di sini? Bekas jenderal itu menarik napas panjang Ceritanya juga panjang, nanti ku ceritakan semua kepadamu Dia menoleh ke arah Kian Bu Cheng Cheng, sebaiknya urusanmu di sini dibereskan dulu Apa yang terjadi dan kenapa kau berkelahi? Benar, Cheng Cheng, mengapa kau berkelahi dengan Paman Sai Chu Kai Ong? Paman, apakah yang telah terjadi dan mengapa kalian berdua tadi bertempur? Kian Bu juga bertanya Ah, semua ini adalah gara-gara Hwe Eli yang bengal Hwe Eli, hayo kau ceritakan semua perbuatanmu yang mengakibatkan aku sampai bertempur dengan Loh Chiampuo ini Cheng Cheng berkata kepada Hwe Eli sambil menghampiri muridnya itu dan memeriksa luka di lengan muridnya Mengobatinya dan membalutnya dengan sapu tangan Mulut yang indah bentuknya itu cemberut, matanya yang tajam menyambar ke kanan kiri Mengamati semua orang dan agak lama berhenti di wajah Kian Bu Lalu dia berkata kepada Kian Bu Eh, haha, kau sudah kubantu mendapatkan obat untuk kakakmu Apakah engkau juga akan menyalahkan aku dan membantu tuan rumah yang galak ini? Dia menuding ke arah Sai Chu Kai Ong Kian Bu menahan senyumnya Darah itu sebenarnya bukan kanak-kanak lagi, baik dilihat dari wajahnya yang cantik jelita maupun bentuk tubuhnya Akan tetapi sikapnya benar-benar seperti seorang anak kecil Aku tidak menyalahkan siapa-siapa, kita berada di antara orang-orang sendiri Maka sebaiknya semua kesalahpahaman ini diselesaikan dengan damai Hwe Eli, mengapa engkau membelanggubu Sien Kai ini di bawah sana, mengikatnya pada sebatang pohon? Hwe Eli tersenyum Siluman kecil, kau sudah tahu namaku sekarang? Tentu saja Dan Li Koko sangat berterima kasih kepadamu Ah, bagaimana dengan dia? Ketahuilah, ketika aku mendengar darimu bahwa dia terluka parah Aku lalu menyusul ke sini dan aku ingin sekali menengoknya Aku pernah mengenalnya, pernah mengobati pahanya dan kini mendengar dia menderita luka parah Aku ingin menengoknya Salahkah itu? Akan tetapi, para jembel ini Hwe Eli ceng-ceng menghardiknya Hwe Eli melirik ke arah ceng-ceng dengan mulut cemberut Subo, harap subo lihat pakaian mereka Dia menudin ke arah anak buah sai cukai ong Bukankah mereka itu pengemis semua dan bukankah pengemis juga boleh disebut jembel? Hem, bocah bengal Jangan kurang ajar kau kembali ceng-ceng menghardik Sering kalinyonya muda ini merasa kewalahan menghadapi muridnya yang bengal dan pandai bicara itu Dan sering dia memarahi Hwe Eli sungguh pun di dalam hatinya Dia sayang sekali kepada darah ini dan hal ini pun diketahui oleh Hwe Eli Sehingga murid ini tidak pernah merasa sakit hati dimarahi oleh subonya Baiklah, subo Siluman kecil, ketahuilah Ketika aku hendak menengok kakakmu Aku dilarang naik ke puncak oleh jam Eh, haha, oleh kakek itu Dia lalu menudin ke arah busien kai Kami bertempur dan dia lalu kuikat di pohon agar tidak menghalangiku Masih baik aku tidak mengetuk kepalanya Dia melerok ke arah busien kai yang hanya menundukan mukanya Dan masih terheran-heran dan penasaran bagaimana dia telah dikalahkan oleh darah remaja Yang sikapnya masih seperti anak kecil itu Kemudian, ketika tiba di depan pintu gerbang ini Muncul jam Eh, kakek tua yang lihai ini Aku kalah dan untung datang subo yang membantuku setelah lenganku terluka oleh tongkat bututnya Aku tadinya tidak tahu akan duduk perkaranya Akan tetapi melihat Hwe Eli terluka oleh lociampu ini Tentu saja aku lalu membelanya, paman, kata Cheng Cheng kepada Kian Bu Sehingga Sai Chu Kai Ong dan para murid serta anak buahnya terheran-heran Mengapa nyonya muda itu menyebut paman kepada Kian Bu Padahal usia mereka sebaya Tentu saja bekas General Kao Liang dan dua orang putranya Yang sudah tahu bahwa Cheng Cheng adalah cucu istri pendekar super sakti Tahu akan hubungan mereka dan tidak menjadi haran Ah, sungguh kesalahan terletak pada kami Sai Chu Kai Ong berkata dan menjurah ke arah Cheng Cheng Kepandayan Toa Nyo sungguh amat hebat luar biasa Dan harap suka memaafkan kami yang terlalu mencurigai orang Sumatian Li sedang terluka parah dan tidak boleh sebarang ditengok orang Apalagi kami belum mengenal muridmu ini Maka kami melarangnya Akan tetapi Cheng Cheng sudah tidak memperhatikan lagi kata-kata itu Dia menoleh kepada Kian Bu dan bertanya dengan wajah agak berubah Paman Kian Li terluka parah dia bertanya Benar, Subo dan aku yang mencarikan obatnya Kalau tidak ada aku, tidak mungkin siluman kecil bisa mendapatkannya dengan mudah Kenapa kau tidak menceritakannya kepadaku? Ah, bocah bodoh Hayo kita cepat menengok paman Kian Li Kian Bu cepat memperkenalkan mereka semua Keluarga General Kau Liang dan Cheng Cheng serta muridnya kepada Sai Chu Kai Ong Kakek ini terkejut sekali mendengar bahwa para tamunya adalah orang-orang yang telah lama dikagumi dan dijunjung tinggi namanya Apalagi nama bekas General Kau Liang Dan dia terkejut mendengar bahwa nyonya muda bekas lawannya itu adalah istri dari pendekar si naga sakti dari Istana Gulun Pasir Dengan ramah dan penuh hormat dia lalu mempersilahkan mereka semua masuk Dan mereka langsung mengunjungi Sumak Kian Li yang masih rebah di atas pembaringan di dalam kamar Akan tetapi setelah tiba di luar pintu, Sai Chu Kai Ong menahan mereka dan berkata halus Harap Cui sekalian sudi memaafkan saya Biarpun Kian Li telah terbebas dari bahaya maut, akan tetapi tubuhnya masih lemah sekali Maka kunjungan banyak orang tentu akan mengejutkannya dan melelahkannya Karena itu, sebaiknya kunjungan dilakukan secara bertahap dan terpisah Dan sebaiknya kalau satu demi satu Aku akan menengoknya lebih dulu Wee Li sudah melangkah maju Melihat ini, yang lain mengalah dan menyaksikan sikap muridnya itu Diam-diam ceng-ceng mengerutkan alisnya Akan tetapi di depan banyak orang Dia diam saja tidak mencegah dan pintu kamar itu dibuka oleh Sai Chu Kai Ong Yang membiarkan Wee Li menyelingap masuk Wee Li melangkah perlahan Dia mendekati pembaringan di mana Kian Li rebah terlentang dengan metel, terpejam Wajahnya yang tampan masih agak pucat dan tubuhnya agak kurus Wee Li berdiri dekat pembaringan, pandang matanya menatap wajah itu tanpa berkedit Selama bertahun-tahun ini, semenjak dia mengobati pahal Kian Li ketika terluka dahulu Dia tidak pernah melupakan Kian Li yang dikaguminya Kini, melihat pemuda itu, jantungnya berdebar aneh dan baru pertama kali ini selama hidupnya Wee Li yang keras hati itu merasa terharu dan hampir saja dia meneteskan air metu Kalau dia tidak cepat-cepat memejamkan metu dan mengeraskan hati menekan perasaan Ketika dia membuka kembali matanya, dia melihat bahwa Kian Li telah sadar dan menengok kepadanya Memandang kepadanya dengan metel, terbelalak Akan tetapi segera Kian Li tersenyum dan mengenalnya, bahkan sudah bangkit duduk Ah, kiranya engkau yang datang, Wee Li, kata Kian Li wajah gembira Wee Li cepat duduk di atas bangku dekat pembaringan Kau masih mengenali aku suaranya agak gemetar karena dia masih terharu Tentu saja, apalagi karena adikku telah menceritakan betapa engkau yang membantu dia mencari jamur panca warna Wee Li, beberapa tahun yang lalu engkau pernah menyelamatkan nyawaku ketika pahaku terluka oleh bibi gurumu Dan kini kembali engkau menyelamatkan nyawaku dengan bantuanmu mendapatkan jamur panca warna Sungguh aku berhutang budi kepadamu, Wee Li Ah, siapa ingin bicara tentang budi? Mukamu pucat sekali, Kian Li, tubuhmu kurus dan engkau kelihatan lemah sekali Hem, sungguh keji sekali siluman kecil adikmu itu Ingin aku mengetuk kepalanya karena dia berani memukulmu seperti ini Kian Li tersenyum dan matanya bersinar-sinar Melihat dan mendengar kata-kata gadis ini benar-benar mendatangkan semangat dan gairah hidup Seolah-olah ada cahaya matahari cerah memasuki kamarnya dari jendela Sudah cukup kau menghajarnya, Wee Li Kasihanilah dia karena dia memukul aku tanpa disengaja Kami berkelahi karena kami berdua dalam penyamaran dan tidak saling mengenal Eh, kau dari mana saja, Wee Li? Selama 5-6 tahun tidak berjumpa, engkau kini telah menjadi seorang gadis yang liai dan sudah dewasa Sepasang macu itu bersinar-sinar amat indahnya Benarkah kau tidak melupakan aku? Aku telah banyak merantau, Kian Li, sampai di gulun pasir, bahkan melintasi lautan bersama burung Garuda Akan tetapi aku tidak pernah bertemu denganmu, dan baru secara kebetulan aku bertemu dengan siluman kecil yang ternyata adalah Kian Bu, adikmu Selama ini Kian Li banyak menanggung penderitaan batin sehingga dia selalu murung dan kurang gembira Baru sekarang dia merasa gembira sekali memandang dan bicara dengan gadis ini Sungguh, luar biasa lucu dan mengembirakannya melihat gadis ini bicara, menyebut namanya dan nama adiknya Begitu saja seolah-olah Wee Li merasa lebih tua, lebih pandai dan lebih segala-galanya Akan tetapi di dalam semua itu terdapat kewajaran yang menyegarkan, sehingga orang tidak akan merasa tersinggung oleh sikapnya yang polos, wajar dan jujur sehingga agak kasar itu Tidak ada bosannya mendengar Wee Li bercerita panjang lebar dengan gerakan kedua tangannya dan bibir itu bergerak-gerak dengan kenesnya, metu itu bersinar-sinar Dari cerita ini Tian Li mendengar bahwa Wee Li telah berguru kepada Cheng Cheng yang kini menjadi nyonya Kau Kok Chu Tinggal di istana Gun Pasir dan mempunyai seorang anak laki-laki yang telah lenyap